Kapal penumpang yang dioperasikan oleh British White Star Titanic meninggalkan di remaja Southampton. Akan tetapi lima hari setelah keperangkatannya, kapal Titanic tenggelam di tanggal 15 April 1914. Lebih dari 1.500 orang penumpang tewas dari 2.200 orang penumpang yang menaiki kapal ini, kapal tersebut hanya memiliki 20 skoci. 20 skoci itu hanya mampu menampung separuh dari jumlah penumpang kapal Titanic kalaupun 20 skoci tersebut diisi penuh oleh penumpang. Namun penumpang yang hidup tidaklah sampai separuh karena skoci-nya tidak diisi sampai penuh. Semua penumpang bisa hidup kalau skoci-nya cukup. Orang yang menaiki kapal Titanic ini berasal dari berbagai strata sosial dan tujuan. Ada yang makan, bingung, serta menikmati suasananya. Ada pula yang sedang berhadap dan merencanakan masa depannya. Namun semua kesibukan, cinta, kebencian, harapan, dan kekhawatiran semua menghilang seperti kabut sebelum kematian. Dunia ini seperti kapal Titanic yang telah tenggelam. Dunia ini juga seperti tebing. Manusia sedang berpegangan pada ujung-ujung tebing dengan berbagai ukuran tinggi dan besarnya. Namun pada akhirnya semua akan jatuh karena kelelahan. Dunia ini juga sama dengan pesawat yang jatuh. Hanya menunggu untuk tabrakan karena sayap yang berasap karena tidak dapat dikontrol. Apakah saudara memiliki sesuatu hal yang penting? Apa tujuan saudara sekalian dalam hidup? Saudara berpegang pada nilai-nilai apa? Apapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, semuanya akan sama di depan maut. Entah orang yang sukses atau orang yang gagal. Entah orang kaya atau orang yang berkekurangan. Entah orang sehat atau orang sakit. Entah orang yang baik atau jahat. Semua orang akan mati. Kalau misalnya dunia yang terlihat oleh mata kita ini adalah segalanya, Semua hal yang kita anggap penting dan bernilai serta hal-hal yang kita wujudkan ini semuanya tidak ada artinya. Kalau dunia ini adalah segalanya, bisa saja hal-hal yang kita lakukan bernilai dalam waktu yang dekat. Namun apa akhirnya tidak berarti apa-apa. Seperti yang telah dikatakan oleh para ilmuwan, bahwa bumi dan ruang angkasa pada akhirnya akan berakhir. Entah bumi yang menghilang atau kita yang lebih dahulu meninggal, pada akhirnya tidak ada yang tersisa dari kita. Entah orang yang telah membuat prestasi besar seperti Einstein, ada orang yang tinggal di tempat terpencil, semuanya akan memiliki akhir yang sama. Ada orang dapat berkata seperti ini, Jangan mengancam dengan kematian, kehancuran, atau api neraka. Saya minta maaf kalau merasa seperti terancam. Namun bukannya mengancam, melainkan memberikan peringatan. Ini adalah suruhan untuk tidak tinggal di kapal yang tergelam. Ini adalah teriakan untuk memegang tali sebelum terjatuh. Saatnya memakai parasut dengan cepat sebelum terlambat. Kita bisa saja berpikir bahwa kita berada di dalam batas yang aman. Namun dunia yang kita jalani sekarang ini bukanlah berada dalam batas yang aman. Dunia ini seperti kapal yang sedang tenggelam, curang, dan pesawat yang jatuh. Kita semua akan hancur kalau tidak ada uluran tangan dari luar untuk membantu kita. Uluran bantuan dari luar ini sudah datang. Yaitu, dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Yesus seperti skoci. Yesus seperti tali penyelamat. Yesus seperti parasut. Pada saat yang bersamaan, Yesus bukan hanya perbanjangan dari kehidupan kita sebelumnya, melainkan peribadi yang memberikan hidup kekal. Hanya di dalam Yesus sajalah hidup kita semua memiliki ardi, tujuan, dan nilai sejati. Pokok baca kita hari ini adalah keadaan di mana Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja. Yesus masuk ke sana bukan dengan pasukan yang banyak dan kuda yang bagus, melainkan dengan seokor keledai muda. Sepertinya kita akan teguh kalau mendengar, Jangan takut rajamu datang membawa pasukan. Namun nyatanya, suruhannya itu adalah, Jangan takut rajamu datang duduk di atas seokor anak keledai. Tidak sesuai dengan perkiraan. Seolah-olah perlawanan. Akan tetapi Yesus datang bukan untuk berkelahi dan memenangkannya. Yesus datang untuk menang melalui pengorbanan dirinya sendiri. Kebetulan hari itu adalah masa-masa menjelang pasca orang Yahudi. Ardi kata pasca orang Yahudi adalah melewati. Terlepas dari maut karena darah anak tomba. Tidak ada yang mati. Yesus seperti anak tomba. Maut telah melewati saudara berkat darah Yesus. Semua dari kita memiliki keinginan untuk terlihat menjadi orang yang keren, cantik, dan baik. Akan tetapi jauh dari dalam lubuk hati kita ada luka, kedakutan, dan rasa malu. Kita mencoba untuk menutupi kekurangan kita dengan uang, kekuasaan, dan dengan berpenampilan yang keren. Namun pada akhirnya semuanya hanya meninggalnya luka yang lebih banyak. Anehnya, semakin kita ingin meninggikan diri dan diakui orang lain, hasilnya akan berkebalikan. Namun Yesus, Raja kita, telah mati untuk menembus dosa-dosa kita. Raja yang sangat luar biasa, tetapi dia merendahkan dirinya dan berkorban bagi kita semua. Raja kita bukanlah Raja yang ingin dilayani oleh kita, melainkan Raja yang melayani kita. Berkat pengorbanannya, dunia yang baru telah berbuka. Dunia yang memiliki pengakuan, kasih, dan sukacita yang sejati. Raja ini telah datang. Apakah Raja ini telah datang ke dalam hidup saudara? Saya berhadap kita semua dapat mengaku seperti ayat di bawah ini. Ya Tuhan, bukit patuku, kubur pertahananku, dan penyelamatku, alaku, kunung patuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kodah pentengku. Amin. Mari berdoa. Alah Bapak di surga, kami semua sedang hidup di dunia yang saling ingin mendapatkan pengakuan dan ditinggikan. Kami juga memiliki hati yang seperti itu. Tolong sadarkanlah kami bahwa Yesus telah datang bagi kami semua. Celekkanlah mata kami agar dapat melihat bahwa semua hal yang kami cari ada di dalam Yesus Kristus. Jadilah Tuhan atas kami dan tuntunlah kami ke dalam jalan yang kekal. Saya menyerahkan saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam tangan Tuhan. Berkatilah dan tuntunlah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Raja atas kami. Amin.